Sepasang cermin naga jilid tujuh. Berat kerat. Hu Beng Kui robek bajunya. Dua kali dia tertusuk tapi dua kali itu pula sendok garpu terpental. Sepasang nenek iblis terbelalak karena lagi-lagi KHA Ibal Sin Kang melindungi tubuh pendekar itu, bukan main marahnya mereka. Tapi karena Hu Beng Kui juga tak dapat menyerang mereka dan pertandingan berjalan. Imbang maka suat lian yang ada di luar mendengar ayahnya memaki. Iblis busuk, kalian mempergunakan ilmu hitam, nenek siluman. Ayo keluarlah dan jangan memakai itu. Hei hei, kalau kau pandai kau boleh membuyarkan ilmu kami, orang shihu, ayo robohkan kami seperti katamu itu. Kalian licik, kalian curang. Mana dapat ku robohkan kalau bersembunyi? Hei hei, itu namanya tak mampu, Hu Tai Hiap. Lebih baik kau pun tak mempergunakan KHA Ibal Sin Kangmu itu dan kami muncul. Keparat, kalian pun tak dapat merobohkan aku. Biar kulihat sampai di mana tenaga kalian kalau bertanding sampai pagi. Dua nenek di depan terdiam. Mereka tiba-tiba tidak tertawa lagi, serang menyerang masih terjadi namun nenek di dalam gulungan asap hitam mengendorkan serangan. Mereka rupanya terkejut mendengar kata-kata lawannya tadi, ingin melihat tenaga mereka kalau pertandingan berjalan lama. Ini berbahaya, mereka sudah tua, tak mungkin kuat berlama-lama diajak bertanding dengan yang lebih muda. Betapapun Hu Beng Kui menang nafas dan daya tahan. Dan karena ancaman itu membuat mereka terkejut sekaligus sadar tiba-tiba dua nenek itu. Mengendorkan serangan dan satu sama lain melengking lirih, memberi isyarat. Ji Moi, jangan kuras tenaga. Hati-hati. Ya, dan kau pun jangan bernafsu, To'achi. Biar saja kita isi kesempatan begitu tiba. Hu Beng Kui kini menyesal. Dia mengeram tanda mendongkol. Hu Beng Kui dapat diserang tapi tak dapat dilukai. Sementara nenek iblis di depan tak dapat diserang tapi sekali diserang. Tentu kaget. Pertandingan macam begini membuat repot, dan bingung, masing-masing pihak merasa menemui jalan buntu. Dan ketika mereka tak mengeluarkan suara lagi dan sama-sama mendongkol mendadak muncul sesosok bayangan pendek yang tiba-tiba berkelebat di situ. Heh, kalian kiranya di sini, Bikim? Siapa lawan kalian ini? Hek Bong Xiao Jin Suat Lian tiba-tiba berteriak, terkejut dan ganti mengejutkan bayangan ini. Eh, mana Su Heng Ku, Xiao Jin? Mana dia? Keparat, kau iblis busuk Singa dan Suat Lian yang meloncat serta menusukan pedangnya tiba-tiba berkelebat dan menyerang setan cebol ini, dikelit dan hek Bong Xiao Jin tertegun. Tadinya dia tak mengenal gadis itu. Tapi setelah Suat Lian menyerang dan mementaknya tiba-tiba iblis cebol ini teringat dan terkekeh. Hehehe, kau anak perempuan di pinggir sungai itu semuai dari pemuda itu? Bagus, Su Heng Mu. Sudah kuantar ke neraka, bocah. Dan kau pun boleh menyusul kalau suka, pelak si iblis tiba-tiba menangkis. Kali ini tidak mengelap ketika Suat Lian menyerang lagi, pedang di tangan gadis itu terpental sementara hek Bong Xiao Jin tak apa-apa, Suat Lian terpelanting. Dan ketika gadis itu terkejut dan meloncat lagi maka di sana Bi Kim berseru nyaring. Xiao Jin, dia itu anak Hou Tai Hiap. Lebih baik kau bantu kami dan robohkan pendekar pedang ini. Eh, dia Hou Tai Hiap. Jadi ini orang si Hou yang terkenal permainan pedangnya itu? Haha bagus. Kalau begitu bekuk dan tangkap dia, Bi Kim. Tak usah ku bantu kalian berdua tentu mampu. Tidak, dia memiliki KHI Balsin Kang, Xiao Jin. Ayo bantu kami dan jangan hiraukan gadis itu. KHI Balsin Kang Xiao Jin melengat, mengelak seraugan serangan Suat Lian. Eh, kalian tidak main-main, nenek si Luman? Jago pedang ini memiliki KHI Balsin Kang. Ya, dan kami tak perlu malu minta bantuanmu, Xiao Jin. Ayo ke sini dan tinggalkan gadis itu, kering terang sendok dan garpu di tangan si nenek putus lagi, mereka menampakkan diri dan Hou Beng Kui berkelebat. Percakapan tadi membuat mereka lengah, jago pedang ini membentak dan pedang pun bergerak. Dan ketika dua nenek itu terkejut dan terpaksa mengerahkan ilmu hitamnya bergulingan lagi maka Xiao Jin terkejut terheran-heran, menangkis dan... Tiba-tiba menampar pedang di tangan Suat Lian. Gadis itu berteriak dan pedangnya pun mencelat. Sungguh menghadapi orang-orang macam Hek Bong Xiao Win ini dia macam anak kecil saja, bukan main. Dan ketika Suat Lian mengeluh dan Hek Bong Xiao Jin tertarik oleh kepandaian ayahnya tiba-tiba iblis cebol ini meninggalkannya dan lenyap ke depan. Baik, coba ku coba dia, Bikim. Ingin ku tahu apakah benar dia memiliki KHI, Balsin Kang Siu Ut. Dan Hek Tong Xiao Jin yang memukul serta melontar pukulan jarak jauh tiba-tiba sudah membokong dan menghantam punggung pendekar ini, leluasa geraknya karena dia cebol, Hou Beng Kui membentak dan marah. Tentu saja dia menangkis. Dan ketika dia membalik dan lengan bajunya yang kosong menyambut pukulan Xiao Jin tiba-tiba setan cebol itu berteriak keras dan tubuhnya pun terlempar tinggi. Hei ides. Hek, Bong Xiao Jin kaget. Untuk pertama kali dia percaya omongan rekannya, pukulannya membalik dan masih ditambahi lagi dengan KHI Balsin Kang yang dilancarkan Hu Beng Kui. Jago pedang itu mengebut dan ia pun terlempar. Dan ketika Hek Bong Xiao Jin terpaksa berjungkir balik mematahkan pukulan lawan dan dua nenek iblis Bikim serta Bilin tertawa maka iblis cebol ini melayang turun dengan muka pucat. Haya betul. Itu KHI Balsin Kang. Hehehe, sekarang kau percaya, Xiao Jin? Nah, jangan main-main dan bantu kami. Coba kerubut bertiga dan cabut senjatamu. Tidak, aku masih penasaran, nenek siluman. Biar aku bertangan kosong dulu dan kubuktikan lagi. Si Uut si iblis menyerang lagi, membokong dan Hotai Hiap membentak. Dua kali Hek Bong Xiao Jin selalu membokong dan menyerang curang, dia marah dan menangkis. Dan ketika lengan bajunya kembali mengebut dan iblis itu terpelanting roboh maka Hek Bong Xiao Jin terbelalak dan ingat Bu Beng Sian Su. Dia seperti Sian Su. Keparat, ini KHI Balsin Kang yang dimiliki Sian Su. Hehehe, tak perlu penasaran, Xiao Jin. Jago pedang ini rupanya memang memiliki hubungan dengan Sian Su. Ayo, serang lagi dan jangan banyak cakap. Cabut senjatamu. Terpaksa, karena malu dan marah dua kali dipukul balik oleh KHI Balsin Kang. Tiba-tiba Hek Bong Xiao Jin mencabut senjatanya, sebuah sabit lebar berbadan tipis, berkelebat dan lenyap membentak Kau Beng Kui. Dan ketika jago pedang itu dikeroyok tiga dan menggeram memaki lawannya maka pedang bergerak dan sabit di tangan iblis cebol itu pun ditangkis. Keranggak sama seperti Toa Chi atau Jimoy iblis ini terkejut. Dia berteriak melihat ujung sabitnya putus terbabat, lagi-lagi karena KHI Balsin Kang. Bukan main marahnya setan cebol ini. Tapi membentak dan menerjang lagi. Di akhirnya dia berkelebat dan menggerakkan sabitnya, tak berani beradu secara langsung dan nenek bikin maupun bilin terkekeh. Mereka geli oleh pelajaran yang didapat rekan mereka itu, Hek Hang Xiao Jin hati-hati, mendelik dan memaki-maki mereka. Lalu ketika mereka bertiga bergerak menyerang dan Ho Beng Kui diketung dari tiga penjuru maka jago pedang ini menggerakkan pedangnya seraya mengibaskan pula lengan bajunya yang kosong. Ramailah pertandingan itu. SWA Lian terbelalak melihat kehebatan ayahnya ini, semakin terbelalak dan kagum serta terheran-heran. Dia baru kali itu mendengar KHI Balsin Kang, Sinkang aneh yang didapat ayahnya entah dari mana. Dan kini melihat ayahnya mampu menghadapi Hek Bong Xiao Jin dan dua nenek iblis bikin serta bilin dan ayahnya tak nampak terdesak maka gadis ini gerang bukan main dan takjub. Yah, bunuh mereka itu tangkap dan bekuk Hek Bong Xiao Jin, dia menculik Bong Su Heng. SWA Lian mulai berteriak, menyoraki dan memberi semangat pada ayahnya tapi Hak Bok Xiao Jin dan Toa, Chi serta Jemoy mendengus, mereka memang tak dapat mendesak jago pedang ini namun sesungguhnya jago pedang iu pun tak dapat mengalahkan mereka. Aneh pertandingan ini. Ku Beng Kui kebingungan karena dua nenek siluman menyembunyikan diri lagi dibalik ilmu hitam, tabir asap. Yang melindungi mereka itu membuat si jago pedang memaki. Hek Bong Xiao Jin terbahak dan mengeluarkan ilmu hitamnya pula, meniup dan asap hitam pun tiba-tiba membungkus dirinya. Rupanya setan cebol ini tahu bahwa dengan kera itu hubung kui tak dapat menyerang. Menirulah dia kera yang dipergunakan rekannya dan lengap lah pula iblis ini dibalik asap hitam. Dan karena mereka tokoh-tokoh tua yang kepandainya sudah tinggi dan hanya menghadapi KHA Ibal Sin Kang mereka kewalahan dan berhati-hati maka seruan suat lian disambut dengus dan ejakan. Heh, ayahmu itu tak dapat mengalahkan kami, bocah. Meskipun dia hebat tapi kami pun tak dapat diserang. Nenek Biki mendelik, mendongkol pada gadis itu dan tiba-tiba dia memekik. Adiknya menyambut dan tiba-tiba dua nenek ini menyerang dari muka dan belakang. Hek Bong Xiao Jin diminta dari samping dan suat lian pun tak dapat mengikuti jalannya pertardingan. Gerakan mereka sudah sedemikian cepat hingga matapun kabur mengikuti jalannya pertandingan dan ketika Hu Beng Kui terkejut karena lawan dapat menyerang di balik asap hitamnya maka jago pedang ini mendapat tusukan atau bacokan. Plak Dret KHA Ibal Sin Kang lagi-lagi melindungi pendekar itu. Hu Beng Kui tak apa-apa, hanya baju dan pakaiannya robek, lawan berteriak marah dan menyerang kembali. Dan karena pendekar ini kebingungan karena lawan tak. Terlihat tiba oba di Adi desak dan Hek Bong Xiao Jin tertawa. Haha, sekarang kau mampus, Hu Tai Hiap. Sekarang kau terdesak. Jago pedang ini menggereng. Terdesak dalam arti sebenarnya sebetulnya tidak. Dia hanya kewalahan menghadapi sambaran senjata yang mencuat dari balik ilmu hitam, apalagi ketika matanya dijadikan sasaran. Tiga iblis itu cerdik dia sudah menginar bagian ini, matanya tak mungkin dilindungi KHA Ibal Sin Kang, benda itu memang paling lemah. Hek Tong Xiao Jin dan Nenek Bikim terkekeh-kekeh. Tapi ketika iawan mendesak curang dan jago pedang ini teringat ilmu bertahan di cermin naga mendadak pendekar ini mengeluarkan seruan panjang dan pedang tiba-tiba dilontar jauh ke udara, meloncat dan tiba-tiba berkelebatan dan lawan pun terseru kaget. Hu Beng Kui tiba-tiba memecah dirinya menjadi tiga, begitu cepat dan luar biasa hingga Bikim dan dua temannya terpekik. Itulah ilmu yang lagi-lagi mirip dengan yang dipunyai Sian Su, mereka tentu saja tak mengira jago pedang ini telah mendapatkan cermin naga dan ketika Hu Beng Kui semakin mempercepat gerakannya dan bayangannya dari tiga menjadi enam dan dari enam menjadi dua belas. Akhirnya bayangan pendekar itu menjadi ratusan banyaknya dan Hu Beng Kui tampak pecah menjadi seribu. Jing Sian Eng, bayangan seribu dewa. Tanda petik. Nenek Bikim menjerit, kaget dan terkesiap karena kini lawan berkelebatan cepat di sekeliling dirinya. Tabir asap hitam menjadi tak berguna dan tampaklah kini bayangan si nenek itu, juga Bilin Seng Adik, begitu pula Hek Bong Xiao Jin. Tiga orang itu merasa ditelanjangi dan mereka tak dapat lagi bersembunyi di balik ilmu hitam sekonyong-konyong Hu Beng Kui tertawa bergelak menggerakkan pedangnya tiga kali, pedang yang sudah ditangkap dan disambar dari udara. Haha, sekarang kalian tak dapat lari, nenek siluman, aku masih lebih liai dari kalian kret sing. Singgak nenek Biki mengeluh, pundaknya terluka dan ia membanting-banting tubuh bergulingan. Hu Beng Kui ternyata memiliki jingsian yang pula, di samping KH Ibal Sin Keng. Dan karena pendekar itu sekarang dapat melihat mereka dan kemanapun mereka bersembunyi selalu dikejar pedang maka Hek Bong Xiao Jin dan nenek Hailin mencelos pula, berteriak dan mendapat satu babatan dan cepat menangkis, lupa bahwa senjata di tangan mereka tak mungkin menang menghadapi tenaga pendekar itu. Benar saja, senjata mereka putus dan pedang masih terus menyambar miring, mereka membanting tubuh bergulingan dan berteriak kaget. Dan ketika mereka melompat bangun dan disana Bi Kim Seng nenek pertama melengking gentar maka nenek ini tiba-tiba berjungkir balik dan lenyap melarikan diri. Ji Moi, mundur. Biar setan cebol itu menghadapi sendirian. Air, Hek Bong Xiao Jin terbelalak, kecut. Kalian meninggalkan kawan, Bi Kim. Ha, ha, tak usah, nenek busuk. Aku pun juga pergi. Si Uut dan sebuah sinar putih yang menyambar dan tahu-tahu menuju tenggorokan Hu Beng Kui namun dikebut jago pedang itu, runtuh dan ternyata sisa potongan sabit. Hu Beng Kui tetawa bergelap mau mengejar, sinar putih kembali menyerang dan kali ini pisau-pisau kecil yang dilontar lawan. Dari arah lain menyambar pula garpu dan sendok puluhan banyaknya, itulah senjata rahasia milik dua nenek siluman itu. Tapi ketika Hu Beng Kui meruntuhkan semua senjata, dan pedangnya berdenting berkali-kali maka Suat Lian melompat bangun dan terseru keras. Ayah, jangan kejar. Aku tak dapat mengikutimu dan si jago pedang yang sadar dan cepat menahan langkah. Akhirnya tertawa dan menyambut putrinya, menyimpan pedang dan matahari pun mulai semburat di langit timur. Kiranya pertandingan telah berjalan cukup lama, tak kurang dari empat jam. Dan ketika Suat Lian menubruk ayahnya dan menangis di dada ayahnya maka si jago pedang sendiri terbahak-bahak. Haha, sekarang aku tak takuti siapapun. Suat Lian. Ilmu kepandaianku sudah naik sepuluh kali lipat. Ya, dan kau hebat bukan men, ayah. Kau sekarang menjadi orang sakt. Kepandaian dari manakah semuanya itu? Bukankah sebelumnya menghadapi Kim MOUeng pun kau kalah? Haha, ini ku dapat dari, eh mari masuk, anak. Baik. Kita ke dalam dan si jago pedang yang menghentikan semuanya menarik seng putri lalu berkelebat dan masuk ke kamar. Di situ membetulkan gambar-gambar yang berserakan di lantai. Kepuasan dan rasa gembira jelas terbayang di wajah pendekar ini. Dan ketika ia duduk sementara puterinya menunggu dan tampak terbelalak maka pendekar ini mengeluarkan cermin iar, didapatnya itu. Inilah asal mulanya, aku belajar dari sini. Cermin naga Suat Lian terkejut. Kau? Mendapatkannya, yah. Dari mana ini? Eh dan Suat. Lian yang bengong mengamat-amati benda itu lalu melihat guratan gurayan halus di belakang cermin. Kaget dan girang tapi sekaligus juga khawatir. Dia tak menyangka ayahnya bakal mendapatkan benda itu, padahal benda ini menjadi rebutan orang banyak dan ayahnya tak tahu dan tak ada di Bukit Malaikat. Waktu itu dia hanya bersama Suhengnya dan lain-lain, terkejut dan tertegun. Dan ketika dia bertanya dari mana dan bagaimana ayahnya itu bisa mendapatkan cermin ini maka ayahnya tertawa berkata mengherankan. Aku dapat di rumah ini, di kamar ini. Waktu itu aku bersama di dan cermin ini tahu-tahu memecahkan kaca jendelaku dan jatuh di sini. Ayah tak bohong. Heh, untuk apa bohong, anak nakal? Kau kira aku bohong? Tapi cerita ayah mirip dongeng, sulit orang percaya. Hektometer, begitulah kenyataannya, Lian Ji. Aku sedang bersama di dan tahu-tahu cermin mau itu menabrak jendela dan jatuh di sini. Aku memang tidak kemana-mana, aku sendiri juga heran. Suat Lian tertegun. Dan Bu Beng Sian Suhektometer gadis ini teringat pesan kakek dewa itu. Kakek, ini luar biasa, ayah. Aku khawatir dengan cermin naga ini. Apa yang kau khawatirkan? Aku khawatir kau dicari orang banyak musuh maksudmu. Ya. Haha, aku tak takut, Lian Ji. Biar enam iblis itu pun datang kemari aku sanggup menghadapi mereka. Aku kini memiliki KH Ibal Singkang, juga Jing Sian Eng. Benar, tapi ini berarti permusuhan, ayah. Aku jadi khawatir terulang kejadian seperti dulu, ketika kau memegang Sam Kong Kiam. Hektometer, jago pedang itu tiba-tiba berkerut, menarik puterinya mendekat, mengusap rambutnya. Tak akan ada kejadian seperti dulu lagi, swat Lian. Kalau toh harus ada korban jiwa maka itu haruslah aku, bukan kau. Aku tak akan membiarkan putri tunggalku menjadi korban, percayalah. Aku percaya, swat Lian menggigil, terisak teringat kematian kakaknya. Hanya, hanya aku ngeri melihat benda-benda pusaka, ayah. Sebaiknya kau kembalikan saja benda itu kepada si Yansu. Apa seng ayah terkejut, mendorong putrinya. Kau gila, swat Lian. Benda ini datang dan jatuh di kamarku tanpa ku minta. Kalau aku merebut barulah itu tak baik dan harus dikembalikan, seperti pedang tiga dimensi dulu. Tapi bukankah cermin naga datang sendiri dan rupunya berjodoh di sini? Tidak, benda ini akan ku simpan, swat Lian. Dan justru kau ku minta untuk mempelajarinya pula. Aku tak mau, swat Lian menjeleng. Aku takut yah, aku tak mau. Kenapa? Pokoknya aku tak mau, dan swat Lian yang melompat bangun memandang ayahnya tiba-tiba berseru. Yah kita harus mencari Kam Suheng dan Beng Suheng. Kepandayanmu sekarang hebat, kau memiliki kesaktian tinggi. Mari kita cari mereka dan kejar si iblis cebol Hek, Bong Xiao Jin itu. Em, aku pribadi tak suka menanam permusuhan, anakku. Tapi kalau Hao Kam dan Guan. Beng diculik orang tentu saja kita harus mencari. Baiklah, kita berangkat dan kejar si setan cebol itu. Swat Lian Girang. Ayahnya sudah bangkit berdiri dan mau diajak. Itu pertanda baik. Tapi ketika ia hendak keluar dan seng ayah memandangnya aneh tiba-tiba pendekar itu menahan putrinya. Nanti dulu, bagaimana Daogan Kim Emoweng? Bukankah dia juga harus dicari? Swat Lian terkejut. Boleh dicari tapi jangan sekarang, yah. Pendekar rambut emas sendiri sedang susah dan bingung. Kenapa? Anaknya hilang, diculik sepasang Dewi Naga. Itu. Tapi sepasang nenek iblis itu tak membawa. Apa-apa, mereka tampaknya sendirian saja benar, tapi. Hektometer, apa peduli museng ayah memotong. Itu urusan Kim Emoweng sendiri, Swat Lian. Kalau dia kehilangan anak itulah salahnya sendiri. Tidak, kita cari Suhenmu dan Kim Emoweng itu juga. Siapapun yang kita dapatkan harus didahulukan. Mari dan Seng ayah yang menyentak serta menarik putrinya tiba-tiba mereka keluar melalui jendela. Lalu begitu pendekar itu mengerahkan kesaktiannya dan berkelebat ke utara tiba-tiba pendekar ini terbang dan sudah membawa putrinya meninggalkan Cebu, lenyap dan hilang dalam sekejap metu saja. Koko, bangun. Hei, jangan malasemememem sudah siangkah. Di mana kita? Hei, kita ditelaga tiga naga. Koko ayo bangun dan cuci muka, lalu serapan. Suara kekeh dan geliatan tubuh terdengar di pagi itu. Sepasang muda-mudi tampak gembira di kamar sebuah losmen. Si wanita menggelitik kekasihnya dan si pemuda pun bangun, menggeliat dan menguat lalu tertawa. Semalam itu dia tidur terlalu larut, metu masih mengantuk namun Seng kekasih membangunkan. Dia bangun dan terhoyung ke kamar mandi. Dan ketika air ditepiskan ke muka dan rasa dingin mengejutkan syaraf maka si wanita yang mengikuti dan terkekeh di belakang mendorong tak sabar. Hei, masuk, Koko. Ayo mandi dan biarku siram. Eh eh, nanti dulu, Siong Hai. Aku belum siap, aku masih kedingin uh. Eh dan si wanita yang menyiramkan air tanpa menunggu lagi mendadak membuat si pemuda terkejut namun tertawa, dilepas seluruh pakaiannya dan mandilah dia bersama kekasihnya itu. Pagi yang segar di telaga tiga naga mudah membuat orang merasa gembira, sepasang muda mudi ini begitu juga dan mereka pun tertawa-tawa di kamar mandi itu. Siong Hai, si wanita, menggerujuk kekasihnya dengan air berkali-kali, dan karena telaga tiga naga adalah daerah dingin di mana air seras beku seperti es. Maka si pemuda menggigil kedinginan namun tertawa menyambar kekasihnya itu, memeluk. Lalu begitu dia disiram lagi dan pemuda ini gemas-gemas mendongkol tiba-tiba ia pun menyergap mulut kekasihnya dan mencium. Siong Hai, kau nakal. Harus dihukum dan suara air yang berhenti tiba-tiba diganti kecupan dan ciuman akhirnya membuat kamar mandi itu tak berisik lagi dan sejenak dipenuhi suara dan keluhan nikmat. Keduanya saling peluk dan dekap di kamar mandi itu, kemesraan ditunjukkan masing-masing pihak dan si wanita pun memejamkan mata, tapi ketika si pemuda melepaskan dirinya dan wanita ini membuka mata maka Siong Hai terengah manja. Hanko, kau nakal. Hanya begini saja maksudmu. Jangan setengah-setengah, koko. Cumbu dan berilah aku kasih sayangmu sepenuhnya. Haha dan si pemuda yang menyambar dan meraih pinggang si wanita tiba-tiba sudah menggulingkan tubuh dan mencium lagi, kini lebih ganas dan agresif dibanding tadi. Si wanita merintih dan mengeluh. Dan ketika si pemuda memagut dan menciumi bagian-bagian lain lagi akhirnya mereka pun terbang ke surga dan kamar mandi itu menjadi saksi bisu atas semua asik masuk ini, setengah jam kemudian. Erangan puas terdengar di situ. Keduanya bangkit dan sama-sama mandi, terkekeh. Lalu ketika keduanya keluar dan berganti pakaian maka si pemuda memuji tak habis-habisnya, kagum. Siong Hai, kau cantik. Sungguh cantik. Ih, berulang kali kau memuji ku, koko tidakkah kau bosan? Ha, ha, memuji dan mengagumimu takkan membuatku bosan, Siong Hai. Kau istriku yang cantik dan ku kagumi. Metu yang mengerling itu melerok manja. Siong Hai tertawa dan merebahkan tubuh di dada kekasihnya, mereka ternyata sepasang suami istri muda. Agaknya masih dalam suasana bulan madu dan si pemuda menyambut. Dan ketika pintu diketok dan seorang pelayan memberi tahu mengantar makanan maka Siong Hai, si cantik ini menggeliat bangun. Nah, sudah waktunya sarapan, koko. Mestinya sejak tadi namun pelayan rupanya segan menemui kita. Ayo, kita ke taman. Siong Hai membuka pintu, melihat seorang pelayan berdiri di pintu dengan senyum penuh arti, membawa penampan berisi sarapan pagi, mengangguk. Namun ketika wanita ini memberi tahu bahwa mereka ingin makan di taman, maka si pelayan diminta untuk mengantar makanan itu di sana. Letakkan di meja taman, ambil yang menghadap telaga. Si pelayan mengangguk, memutar tubuh dan membawa pergi makanan tamunya. Dan ketika wanita ini mengajak suaminya dan berdua mereka ke taman, maka si pemuda menggandeng dan memeluk pinggang istrinya itu. Siapakah mereka? Sudah kita kenal, Kwe, Eh Hon dan Seng Hai, istrinya. Mereka memang telah menikah dan kini dua suami istri itu ke telaga tiga naga. Inilah tempat di mana mereka dulu berasik masuk, disitulah Kwe, Eh Hon mengenal wanita dalam arti sesungguhnya. Kini merasa bahagia dan mencinta istrinya sungguh-sungguh. Seng Hai memang cantik, merenggut seluruh sukma pemuda itu. Dan ketika Kwe, Eh Hon, pemuda asa Ming Chiang yang gagah dan pemberani ini bertekuk lutut di kaki istrinya, maka sepuluh bulan ini pemuda itu selalu minta istrinya berlibur di telaga tiga naga. Kwe, Eh Hon sekarang pemuda kaya raya. Tokonya besar, pandai berdagang dan kebetulan sahabat Hek Taijin pula, menteri yang banyak memberi hadiah pada pemuda itu, menteri yang tentu saja banyak kenalan dan mudah menggalang persahabatan dengan siapa saja, tentu saja orang-orang besar kaum bangsawan atau pedagang. Kwe, Eh Hon banyak dibantu menteri ini dan mengalami kemajuan besar. Artinya, kemajuan materi karena pemuda itu sekarang sudah berkecukupan dalam segala bidang. Untuk makan minum Kwe, Eh Hon tak perlu khawatir lagi, bekas nelayan yang sudah menjadi hartawan ini berlimpahan harta. Benda, semua mula-mula berasal dari Hek Taijin. Dan ketika hari itu, akhir pekan, Kwe, Eh Hon pesiar dan mengajak istrinya ke telaga ini, maka suami muda ini merasa gembira dan bahagia karena seng istri dirasa mencinta dan menyayangnya pula. Siong, Hai tampak setia. Kemana si suami pergi ke situ wanita ini mengikut, bahkan toko Kwe, Eh Hon pun dah yang mengelola. Siong, Hai istri yang pandai dan mengagumkan, Kwe, Eh Hon harus mengakui itu dan kadang-kadang dia merasa kecil maklum, Kwe, Eh Hon ini adalah bekas pemuda yang kehidupannya dulu sebagai nelayan biasa. Sebuah perahu bututnya saja diperoleh dengan susah payah, pendidikannya sedang-sedang saja dan tidak tinggi. Dan ketika semuanya dibantu Siong, Hai dan toko serta perdagangan mereka maju maka setiap minggu Kwe, Eh Hon mengajak istrinya melepas lelah di telaga tiga naga. Kita sehari-harian bekerja penuh, seharusnya seminggu sekali harus rileks dan mengendorkan pikiran. Bagaimana pendapatmu, Siong, Hai dulu pernah pemuda ini bertanya, jawab senyum dan anggukan istrinya. Dan ketika Siong, Hai setuju dan sependapat maka wanita ini menjawab, Tentu saja, bukankah kita hidup untuk mencari senang, Koko? Bekerja sehari-harian memeras keringat memang meletihkan. Aku setuju dan sependapat dengan maksudmu, hanya kemana kita melepas lelah? Telaga tiga naga. Bukankah di sana pertama kali kita menjalin cinta? Haha, kita pesiar di sana, istriku. Kita mengulang kenangan manis kita dulu. Siong, Hai tertawa. Mereka kini setiap minggu pasti ke sana, pelayan Losmen mengenal mereka dan tentu saja mereka disambut gembira. Kwe Ehon cukup raya membagi persen, maklum, uang didapat dengan mudah. Dan ketika hari itu mereka kembali bersenang-senang dan masa bulan madu seolah tak habis-habisnya maka Kwe Ehon gembira dan bahagia, meskipun ada satu yang agak mengganjal, yakni belum diperolehnya keturunan. Siong, Hai, kapan kita punya anak? Kenapa kau belum berubah juga titik? Ih, kenapa tergesa-gesa, Koko? Bukankah kau masih ingin bersenang-senang? Benar, tapi aku mulai pingin punya keturunan, Siong, Hai. Aku ingin menjadi bapak. Siong, Hai tertawa. Kalau sudah begini biasanya dia akan melingkarkan lengan di leher suaminya, berbisik menyuruh sabar dan memberi kecupan mesra. Kwe Ehon tampak terburu, buru dan segera akan sabar lagi kalau sudah dipeluk. Dan ketika hari itu pemuda ini juga terhanyut dan mabok dalam belayan istrinya maka Siong, Hai lalu mengajak suaminya pesiar ke tengah telaga, berperahu. Kita ke tengah, cari perahu yang baik. Kwe Ehon menurut setelah sarapan dia lalu mencari perahu, bersenang-senang di tengah telaga bersama istri tersayang. Tapi ketika mereka asik mendayung pelan dan Kwe Ehon minum arak sambil bernyanyi-nyanyi mendadak sebuah perahu lain muncul dan tiga laki-laki di sana terbelalak memandang Siong Hai. Eh, bukankah itu Siong Hai? Benar, itu Siong Hai, Giyok Po. Si cantik yang dulu pernah melayani kita. Haha, memang benar, itu Siong Hai. Kebetulan dan tiga laki-laki di atas perahu yang segera memutar dan mendekatkan perahunya ke perahu Siong Hai tiba-tiba membuat Siong Hai pucat karena mengenal mereka sebagai orang-orang kasar yang dulu memang pernah kencan dengannya, pembantu atau tukang pukul ban Taijin sahabat dari Hek Taijin. Mereka dulu pernah datang di gedung Menteri Hek dan Bao Taijin melihatnya, memintanya dan menyuruhnya melayani dan akhirnya tiga orang itu pun minta bagi. Hek Taijin memberikannya karena di gedung itu dia memang pelayan, Siong Bi tak dapat menolak. Dan ketika tiga orang di atas perahu itu tertawa-tawa menghampirinya dan Siong Hai pucat maka perahu itu pun mendekat dan Kwee Hon saat itu mulai mabok, terbelalak melihat orang-orang ini. Eh, siapa mereka? Haha perahu sudah menempel, tiga orang itu berloncatan ke perahu Kwee Hon. Kami sahabat Siong Hai, anak muda. Kau rupanya pacar barunya dan tak tahu. Haha tanda seru dan mereka yang tertawa-tawa menghampiri Siong Hai tiba-tiba menyambar dan mencekal lengan wanita itu. Hei, kau ingat kami, Siong Hai? Aku Giok Po, orang kepercayaan ban Taijin. Ya, dan aku tinghong, Siong Hai. Kau tentu masih ingat ketika memberikan kecupan mesra padaku. Haha, dan aku tak lupa. Kau tentu tak lupa pula, Siong Hai. Ayo kita bersenang-senang dan pindah ke perahu kami. Siong Hai ditarik, disambar dan dipegangi serta diremas-remas dan Siong Hai tentu saja berteriak-teriak. Wanita ini pucat dan kue ehon yang mabok tiba-tiba menggereng, pemuda itu melihat seolah ada enam orang di situ. Dan ketika mereka tertawa-tawa dan menarik serta menjamah-jamah istrinya mendadak pemuda ini menyambar dayung dan rasa mark tiba-tiba hilang. Manusia-manusia keparat, kalian binatang, plak-plak des dan dayung yang menyambar serta menghantam tiga kali tiba-tiba membuat tiga laki-laki itu menjerit dan terpelanting, masuk ke air telaga dan terlempar keluar perahu. Gegerlah tempat itu. Orang di tepian terbelalak dan kaget. Suara terceburnya tiga laki. Laki kasar tadi diiring pekek dan teriakan Siong Hai segera menarik perhatian, semua penoleh dan tiga laki-laki yang kecebur sudah berenang marah. Mereka memaki dan naik ke atas perahu. Tapi begitu tangan memegang pinggiran perahu dan kue ehon menghantam maka tiga orang ini menjerit lagi dan jatuh. Kalian manusia-manusia busuk, ku hajar kalian kue ehon marah-marah, menghantam dan memukuli setiap laki-laki yang coba naik ke perahunya. Tiga laki-laki itu nekat. Namun karena kue ehon di atas perahu dan mereka di air tiba-tiba ketiganya memekik dan langsung menyelam menyerang bawah perahu kue ehon, diguncang-guncang dan diguling ke kiri kanan. Aduh, jangan, jangan Siong Hai histeris. Takut kecebur karena ia tak pandai berenang. Mereka berada di tengah dan bisa tengkejam dia nanti. Kue ehon kaget dia seketika meluap. Dan karena pemuda ini adalah pemuda pemberani dan kue ehon adalah bekas nelayan yang tentu saja tak asing dengan air mendadak. Pemuda ini meloncat ke air telaga dan menyelam pula. Dayung tetap di tangan, kaku dan beringas. Tak taulah Siong Hai apa yang terjadi. Dia hanya merasa perahu dibalik dan diguncang, miring ke kiri tapi akhirnya ke kanan, miring ke kanan tapi akhirnya ke kiri lagi. Dan ketika terdengar suara menggeluguk dan di bawah terlihat pertandingan seru satu lawan tiga akhirnya tiga laki-laki kasar muncul dan megap-megap. Aduh, tobat. Ampun. Kue ehon muncul juga. Pemuda ini beringas dan kiranya pandai berenang, tadi dalam air ia menghajar tiga laki-laki itu. Giyopo dan teman-temannya kaget. Mereka kalah lama bertahan di air, bukan jago yang baik seperti kue ehon. Dan ketika mereka harus mengambil nafas dan kue ehon di bawah sudah menghajar mereka pulang balik maka ketiganya muncul ke permukaan dan berteriak tak karuan, matang biru dan kue ehon mengejar. Pemuda ini gagah sekali di dalam air. Giyopo dan dua temannya gentar dan karena mereka laki-laki kasar yang hanya berani kalau menghadapi lawan lemah maka tiga orang itu tiba-tiba meloncat persuhu mereka dan melarikan diri. Bangsat, jahanam kalian. Kubunuh kalian, kue ehon meloncat ke perahunya pula, basah kuyuk dan mau mendayung tapi syonghai menyetuh mencegah. Beberapa perahu berdatangan untuk melerai kejadian ini. Syonghai takut dan menangis tak keruan. Dan ketika kue ehon melotot dan beberapa perahu mengepung perahunya maka liok kwei, pemilik losmen yang dikenal kue ehon buru-buru memujuk melenat di perahu pemuda itu. Kue ee wang wei, hartawan kue ee, tenanglah. Tahan amarahmu dan lihat harga dirimu dibanding orang-orang kasar itu. Mereka tak pantas menghadapimu. Lihatlah istrimu dan pulanglah ke losmen. Keparat kue ehon masih marah. Siapa mereka itu, liok kwei? Dari mana? Aku tak tahu, wang. Tapi sudah hilah persoalan ini dan jangan ganggu senang-senang kalian dengan persoalan sepele. Benar, mereka itu tak berharga melayanimu, kongcu, cuan muda. Dirimu terlalu penting menghadapi kerucuk-kerucuk macam mereka seorang kakek, yang dikenal kue ehon sebagai pemilik perahu berkata pula. Kue ehon dibujuk dan Syonghi pun menangis memeluk suaminya ini dan ketika semuanya menyuruh kue ehon dam dan panas yang membakar berhasil didinginkan. Akhirnya kue ehon melempar dayung dan tenang, sebenarnya masih uring-uringan dan sisa arak pun dibuang. Pagi itu dia terganggu dan mendidih, kalau tak ada pembujuk tentu dia menghajar tiga orang itu, kue ehon menahan marah. Dan karena kesenangan menjadi terganggu dan pemuda ini kesal maka kue ehon mengajak istrinya pulang, tidak klosmen melainkan terus ke kota raja, rumah mereka sendiri. Kita berkemas, bawa semua pakaian dan beritahu Chin Lopek. Chin Lopek, kusir kereta bersiap. Tadi dia melenggut ayam ketika majikannya pesiar, kue ehon membawa kereta dan pemuda itu selalu bepergian naik kereta kalau kemana-mana, bersama kusirnya itu. Dan ketika mereka kembali dan kue ehon terganggu oleh tingkah tiga orang itu mendadak. Ia ingin menyelidiki ketika sampai di rumah, teringat pengakuan tiga orang itu sebagai pembantu ban, Tai Jin, seorang menteri yang kurang dikenal tapi diketahui kue ehon. Pemuda ini cemburu, rasa panas ternyata membuatnya terbakar. Ia memang tak tahu masa silam istrinya, ini. Dan ketika ia mencari sana sini dan sedikit demi sedikit ia mengumpulkan keterangan tiba-tiba kue ehon meledak ketika mengetahui bahwa istrinya dulu memang pernah melayani tiga orang itu. Keparat kue ehon mengebrak meja ketika sampai di rumah. Jadi mereka memang pernah menggaulimu, Siong Hai. Kau wanita tak setia dan tak tahu malu? Dan selama ini kau selalu mengelak dan berbohong? Ah, Siong Hai terkejut, seminggu ini memang dicekam kekhawatiran. Apa katamu, Koko? Kau menuduh istrimu berbuat serong dan tidak setia? Aduh, suami macam apa kau ini, Hanko? Tega dan mampu melepas kata-kata begitu keji untuk istrimu. Aku tidak mengenal sama sekali tiga manusia binatang itu, aku berani sumpah dan mati. Baik, aku akan mengorek bukti-buktinya, Siong Hai. Dan kalau benar maka kau boleh mati seperti keinginan berumah tangga tiba-tiba geger. Si suami muda merasa ditipu, Siong Hai kalut dan sehari-hari menangis, kemesraan dan cinta yang selama ini memabokkan mereka tiba-tiba kandas di tengah jalan. Sing Bi pun marah. Dan ketika suaminya pergi dan Siong Hai cemas tiba-tiba Ja pun keluar rumah dan pergi, entah kemana tak ada yang tahu. Tapi keesokannya mendadak Kwe E Hon mendapatkan giyokpo dan duat mania itu tewas. Mereka dibunuh dengan ker di cekik, dan ketika Kwe E Hon termangu dan pulang ke rumah maka Siong Hai sudah berdiri di situ dengan sikap menantang. Bagaimana kau dapatkan bukti-buktinya, Koko? Kau masih menuduh istrimu tak keruan lagi. Kwe E Hon tertegun. Hari itu dia diguncang perasaan tak keruan, menatap istrinya dan mengeram. Sebenarnya DLA akan membawa tiga orang itu ke rumahnya, memaksa mereka mengaku dan sudah menyewa tukang pukul pula. Kwe E Hon kini dapat berbuat apa saja dengan uangnya yang banyak, diam-diam dia mengumpulkan pembantu dan siap menghajar giyokpo dan teman-temannya itu. Tapi ketika mereka didapatkan tewas dan entah siapa yang membunuh maka Kwe E Hon termangu dan melihat Seng istri terisak, kini tak tahan dan menubruk suaminya itu. Hanko kau terlalu cepat mempercayai orang kau mudah dihasut dan ditipu. Siapa sudi melayani tiga laki-laki kasar macam mereka? Boleh kau bawa mereka ke sini, Hanko, hadapkan padaku dan biar aku memaki-maki mereka. Mereka sudah tewas, Kwe E Hon bicara lirih, bingung dan juga marah. Masih marah tapi tak tahu. Kepada siapa sekarang kemarahan itu ditumpahkan. Mereka telah dibunuh, Siong Hai. Aku memang bermaksud membawanya ke sini tapi keduluan. Hektometer, Siong Bi berseri-seri, aneh sekali dia menunjukkan kegirangan luar biasa. Dan kau masih menyangsikan istrimu, Koko? Kau seminggu ini keluyuran untuk mencari berita. Kau tak percaya padaku? Kwe E Hon tertegun. Suamiku, Siong Bi merajuk mesra. Selama ini belum pernah seorang pun menyentuh tubuhku. Kau lah orang pertama dan laki-laki pertama yang menjamah tubuhku. Kalau aku bohong biarlah aku mati di tikam belati dan, mendesah menggelesarkan tubuhnya wanita ini tiba-tiba memeluk. Kwe E Hon, seminggu ini tak disentuh dan gairah tertahan-tahan tak mendapat jalan keluar. Siong Ha sebenarnya takut kehilangan Kwe E Hon, betapapun Kwe E Hon adalah laki-laki yang dapat memberinya banyak kesenangan, mulai dari harta benda sampai tentu saja hubungan mesra, dia tak ingin kehilangan semuanya itu. Dan ketika Siong Ha menangis dan terisak di dada suaminya ini, tiba-tiba Kwe E Hon tergetar dan tersentak setelah Siong Ha mencium mulutnya. Suamiku, mana nafkah batin untukku? Mana semua kasih sayang dan cinta yang selama ini kau berikan? Ah, aku rindu, suamiku. Aku menderita. Dan Kwe E Hon yang tak dapat menahan diri dan robop. Dalam cuman istrinya tiba-tiba mendesis dan mengambil semuanya itu terbang dan tak lama kemudian rasa cemburu pun lenyap. Kwe E Hon percaya dan aneh bin ajaib semua kemarahan hilang. Sumpah dan kata-kata istrinya tadi cukup meyakinkan, Kwe E Hon pun mabok. Dan ketika seng istri membelai dan kecupan demi kecupan membuat mereka berdua panas akhirnya Kwe E Hon minta maaf dan membawa istrinya itu ke kamar. Ah, maafkan aku, Siong Hai. Kiranya selama ini aku dibuat cemburu dan buta. Maafkan aku. Kau istriku tersayang. Siong Hai mengeluh hubungan tegang di antara mereka selama seminggu ini mendadak lenyap. Wanita itu berhasil menguasai suaminya lagi dan maboklah Kwe E Hon dalam cinta dan pelukan istrinya. Meklam itu mereka bagai pengantin baru lagi, bukan main. Dan ketika hari-hari berikut membuat mereka melayang ke surga dan semua kejadian di telaga dilupakan Kwe E Hon maka Siong Hai sudah memulihkan hubungan suaminya dan sebulan terlewatkan cepat tanpa mereka rasakan. Kini Kwe E Hon percaya lagi kepada istrinya, hampir saja bulat kalau tak ada kejadian baru yang membuat pemuda ini tertegun. Dan ketika minggu ketujuh secara kebetulan Kwe E Hon tak jadi keluar kota untuk urusan dagang dan pulang ke rumah mendadak di sana dia melihat kerta Hektai Jin. Eh Kwe E hari terkejut. Ada apa? Pemuda itu cepat menghampiri. Dia jadi merasa heran dan aneh bahwa Hektai Jin datang ke rumahnya, hal yang jarang dilakukan menteri itu. Dan ketika Kwe E Hon masuk dan tertegun di ruang dalam ternyata Hektai Jin bercakap-cakap dengan istrinya, rambut istrinya agak kusut. Dua orang itu tampak gugup. Maaf, menteri Hektai Jin buru-buru bangkit tertawa dibuat-buat. Aku mencarimu, Kwe E Hon. Kata istrimu sedang keluar kota dan ternyata tiba-tiba muncul. Bagaimana datang begini cepat? Apakah tidak jadi? Kwe E Hon terbelalak. Aku membatalkan perjalananku, Tai Jin. Ada apakah paduka datang sendiri tidak melalui utusan? Ah, aku hendak memberitahu berita baik, Kwe E Hon. Besok beberapa pedagang permata akan datang di gedungku. Mereka butuh uang, mereka akan menjual laya dengan harga murah. Kwe E Hon tertegun. Hektai Jin segera memberitahu bahwa besok kesempatan bagus baginya datang, beberapa pedagang permata akan muncul menawarkan dagangan mereka, juga beberapa pedagang cita. Sebulan lagi akan ada kenaikan besar-besaran untuk beberapa macam barang, terutama kain dan bahan makanan. Persediaan menipis dan harga barang akan melonjak. Dan ketika menteri ini bicara ini, itu yung pada pokoknya membujuk Kwe E Hon untuk membeli semuanya itu karena akan dapat dijual dengan harga tinggi. Terima kasih, Tai Jin. Tapi masalah permata aku kurang tertarik, aku tak begitu mahir dengan barang-barang seperti itu. Siong Hai dapat membantumu. Kwe E Hon. Dia tahu dan mengerti akan barang-barang permata. Benar, Siong Hai menyaut. Aku dapat membantumu, Koko. Aku mengerti akan barang-barang begitu dan tak mungkin ditipu. Betapapun maksud baik Hek Tai Jin harus kita terima dengan terima kasih. Ya, Kwe E Hon mengerutkan kening. Aku berterima kasih, Siong Hai. Tapi kenapa tidak Hek Tai Jin sendiri yang membeli semua barang-barang ini? Bukankah dia dapat juga melakukannya? Aku ingin membagi keuntungan denganmu, Kwe E Hon. Aku teringat hubungan baik kita. Tentu saja aku dapat membeli semuanya itu, tapi aku ingin memberi kesempatan padamu untuk dapat mereguk keuntungan pula. Baiklah, sekali lagi terima kasih, Tai Jin. Aku akan memikir semuanya itu dan membicarakannya dengan Siong Hai. Hek Tai Jin pamit. Akhirnya menteri itu pulang, dan Kwe E Hon termangu-mangu, sekilas melihat baju istrinya yang agak kedodoran, bagian dada tersingkap dan pemuda ini mengerutkan kening. Kecurigaan timbul tapi Kwe E Hon tidak buru-buru mengeluarkan semuanya itu. Hek Tai Jin. Dikenal sebagai menteri yang tamak, dia tabu itu setelah beberapa bulan berdekatan. Kini secara aneh kesempatan yang begitu bagus ditawarkan kepadanya, padahal sebetulnya menteri itu dapat menikmatinya sendiri. Dan ketika keesokannya Kwe E Hon coba membuktikan semua kata, kata menteri itu dan datang ke rumahnya ternyata memang betul beberapa pedagang permata dan pedagang-pedagang lain yang menjalin persahabatan dengan Hek Tai Jin ada di sana, menawarkan dagangannya dan Hek Tai Jin menunjuk dia. Di sini kecurigaan Kwe E Hon lenyap, meskipun masih ada sisa sedikit, yakni ingatan baju istrinya yang agak kedodoran itu. Tak biasa istrinya seperti ini apalagi ada tamu. Dan ketika hari demi hari dilewatkan lagi dan suatu ketika Kwe E Hon berkata lagi ingin keluar kota tapi tiba-tiba membatalkan perjalanannya di tengah jalan dan pulang dengan terburu-buru mendadak kereta Hek Tai Jin itu ada di depan rumahnya lagi. Keparat, apa yang dialakukan? Kwe E Hon bergegas. Roda kereta yang berhenti di depan rumahnya rupanya diketahui Song Bi, lagi istrinya itu duduk di ruang dalam bersama Hek Tai Jin. Kwe E Hon terbelalak. Dan ketik pemuda itu masuk dengan muka merah dan Hek Tai Jin tampak terkejut maka kembali menteri ini. Buru-buru bangkit berdiri mendahulunya, Kwe E Hon, kau besok dipanggil Pangeran Ye U. Fu. Aku datang memberitahu istrimu karena kau tak ada. Kwe E Hon tertegun. Pangeran Ye Ufu. Ya, dia, Kwe E Hon. Kau diminta ke sana membawa emas permata yang dulu kau beli itu. Pangeran tertarik. Kemarahan dan kecurigaan Kwe E Hon tiba-tiba sirna. Hek Tai Jin ternyata memberitahunya bahwa Pangeran Ye Ufu mengundangnya, Seng Pangeran tertarik dan ingin melihat emas permata yang dulu dia beli, Seng Pangeran akan membeli dan memilih beberapa di antaranya. Itulah alasan Hek Tai Jin. Dan ketika Kwe E Hon terheran namun pergi juga menemui Pangeran itu Ternyata Ye Ufu, Pangeran Muda itu menyambut bersama Hek Tai Jin keesokan harinya. Haha, ini Kwe E Hon, Paman Hek. Dia pemuda pemberani yang dari Ming Chiang itu. Benar, inilah Kwe E Hon, Pangeran. Dialah pemuda yang ku beritahu itu. Kwe E Hon, Menteri Hek memandang pemuda itu. Inilah Pangeran Ye Ufu yang berkenan mengundangmu. Perlihatkan permatamu dan kemarilah. Kwe E Hon memberi hormat. Setelah berhadapan sendiri dengan Pangeran Ye Ufu tiba-tiba kecurigaannya terhadap Hek Tai Jin kembali lenyap. Untuk kedua kali dia membuang perasangkanya yang buruk, Hek Tai Jin ternyata tak bermaksud apa-apa dengan istrinya. Menteri itu datang justeru untuk keuntungannya, kini dia diperkenalkan dengan seorang Pangeran dan Kwe E Hon tentu saja girang. Berhubungan dengan istana tentu akan membawa berkah baginya, paling tidak keuntungan moral baginya, itu paling sedikit. Dan ketika dia dipanggil mendekat dan Pangeran tertawi maka Ye Ufu meminta padanya untuk menunjukkan barang permata yang sebelumnya memang sudah disiapkan. Seng Pangeran memilih dan membeli, Kwe E Hon agak tersipu. Dia jadi bingung untuk menawarkan harga, tak boleh, kemahalan, tapi juga tak boleh rugi. Maklum, dia berhadapan dengan Pangeran. Dan ketika Pangeran tersenyum dan justeru tidak bertanya tapi langsung memberi sepundi-pundi uang emas kepadanya untuk beberapa macam permata yang dipilih, maka Kwe E Hon terbelalak tapi juga girang luar biasa karena itu keuntungan berlipat-lipat. Sudahlah, aku pilih ini saja. Kau boleh pergi dan bawa sekantum uang emas ini. Kalau kurang, anggap saja kurangnya ku minta. Kwe E Hon hampir tak dapat bicara apa-apa. Dia hanya berulang-ulang mengucap terima kasih, kembali dan pulang ke rumahnya dengan perasaan gembira. Uang itu dapat dipergunakannya membangun lagi sepuluh toko besar, bukan main. Tapi ketika kecurigaannya terhadap Menteri Hek Lenyap dan justeru dia merasa berhutang budi atas semua jasa dan kebaikan Menteri ini mendadak suatu pagi, ketika ia bangun tidur istrinya tak ada. Kwe E Hon heran, mencari-cari namun tak menemukan. Beberapa pelayan yang ditanya, menyebut Siong Hai keluar rumah, mungkin mengurus ini itu di toko mereka yang kini sudah beberapa buah. Kwe E Hon memang semakin kaya dan lupa pada kemiskinannya dulu. Dan ketika ia mengerutkan kening dan curiga memikirkan istrinya, mendadak Kwe E Lopek, sahabatnya di Mingci yang dulu muncul seorang laki-laki tua yang tampak otih dan pucat, datang dengan meco bersinar-sinar, marah. Kwe E Hon, kau melupakan kawan-kawanmu. Kau tak menepati janji dan enak bersenang sedang sendiri. Kwe E Hon terkejut. Ada apa, Lopek? Kau datang sendiri? Dan tahu rumahku? Ya, seluruh kota raja mengenal namamu, Kwe E Hon. Aku datang mewakili teman-teman dan menuntut keadilan. Lim Tai Jin berkomplot dengan juragan-juragan perahu. Apa yang terjadi? Ada apa? Hek to metermatu kakek itu menundang sekeliling rumah Kwe E Hon yang bagus, gedung yang besar dan indah, tidak segera menjawab. Inikah yang membuat diri Nuh berubah? Semua kesenangan inikah yang membuat kau melupakan kawan-kawan di Mingyok Chiang Lopek, Kwe E Hon merah mukanya. Sebaiknya kau katakan apa maksud kedatanganmu dan apa yang hendak kau ceritakan di sini. Aku sedang bingung, sibuk mencari istriku kau sudah beristeri? Ya, beberapa bulan yang lalu, Lopek. Dan tidak memberitahu kami kawan-kawanmu. Hek to meterm, Kwe E Hon melihat masuknya beberapa pelayan, agak malu. Kau tak usah bertele-tele, Lopek. Mari duduk dan katakan keperluan. Apakah kau masih seperti Kwe E Hon yang... Dulu? Maksudmu? Aku kecewa melihat kehidupanmu sekarang. Kwe E Hon? Kau tampak berubah luar dalam. Dulu kau ramah, kini agak sombong. Dulu kau selalu memperhatikan nasib kawan-kawan sepenanggungan, kini kau acuh. Perlukah kiranya ku beritahukan semua maksud kedatanganku? Hek to meterm, Kwe E Hon terpukul, tersentak oleh kenangan lama, waktu dia masih dekat dan bergaul dengan kakek ini, bahkan makan bersama pula. Makanan sederhana yang acap kalit terdiri dari nasi biasa dan ikan asin. Kau boleh tuangkan semua persoalanmu kepadaku, Lopek. Aku masih Kwe E Hon yang dulu. Baiklah dengarlah, Kwe E Hon. Kami semua teman-temanmu di Ming Chiang dulu kini berbulan-bulan mulai ditindas kaum juragan perahu lagi. Mereka memeras, kami dijadikan kuda beban dan tidak mendapat keadilan lagi. Lim Tai Jin, pembesar yang dulu berjuang untuk kami itu ternyata berpihak. Sekarang dia berkomplot dan sama saja seperti pembesar-pembesar yang lain. Hektometer, lalu? Lalu kami berontak. Kwe E Hon kami menuntut keadilan itu tapi juragan perahu bersikap kurang ajar. Mereka memeras, memberi pilihan kepada kami untuk terus bekerja atau berhenti. Kami tak berdaya dan kalah posisi. Kwe E Hon bersinar-sinar. Apakah tak ada yang berani seperti aku? Ada, tapi hilang, Kwe E Hon. Alok dan Abin entah kemana setelah menjalankan protes. Hilang. Maksudmu? Tanda petik. Ya, hilang, Kwe E Hon. Dugaan kami dia dibunuh Kwe E Hon terkejut. Dia tiba-tiba teringat. Kenangannya sendiri, betapa dia pun diiduk dan tentu dibunuh kalau tidak memiliki cincin yang kini melingkar di jarinya itu. Chia Chin pemberian seorang sahabat yang berpengaruh di istana, demikian besar pengaruhnya itu hingga Hektai Jin pun takut. Menteri itu gentar dan akhirnya dia selamat. Bahkan kini dihormati Hektai Jin dan memperoleh semua kesenangan ini harta kekayaan itu dan lain-lain lagi termasuk Siong Hai istrinya. Dan ketika dia teringat akan istrinya dan tersentak karena Seng istri juga tak ada mendadak Kwe E Hon gelap mukanya dan acuh oleh semua cerita Kwe E Lopek itu. Hektometer, aku sendiri sedang sibuk, Lopek Lesteriku tak di rumah dan aku mencarinya. Bagaimana kalau urusan ini dibicarakan lain kali saja dan kau pulang? Pulang kakek itu tiba-tiba bangkit berdiri, Metsuya berapi-api. Kau menyuruh aku pulang untuk membiarkan teman-teman menderita di sana, Kwe E Hon? Kau tak mau membantu sedikitpun untuk persoalan ini? Kwe E Hon terkejut, sadar. Bukan begitu, katanya buru-buru. Hanya aku sendiri sedang sibuk dengan urusanku, Lopek. Sebaiknya, HMM, sebaiknya begini saja. Apa yang menjadi beban kalian di sana? Apakah tercekik hutang lagi? Benar, kami tercekik hutang lagi, Kwe E Hon. Para juragan itu kurang ajar karena mereka sengaja memberi hutang untuk menjerat kita. Dengan begini, kita tak dapat pergi. Semua teman-teman mengharap pertolonganmu dan kau datang ke sana atau Ming Chi yang geger lagi dengan demonstrasi besar-besaran. Hektometer, jangan, Kwe E Hon mulai tahu aturan main, aturan hukum. Demonstrasi tak baik untuk kita, Lopek. Apalah yang tidak puas sebaiknya dimusyawarahkan dan dibicarakan bersama. Demonstrasi hanya memancing tindak kekerasan. Sebaiknya, katakan berapa hutang kawan-kawan dan ku bantu dulu dengan uang. Kau mau membebaskan kami dengan membayar lunas hutang-hutang itu. Sementara ini begitu dulu, Lopek. Aku sibuk dan tak dapat ke Ming Chi yang. Katakan berapa hutang semuanya dan biar ku bayar itu. Ah, banyak, Kwe E Hon. Ribuan tel. Katakan saja, Lopek. Dan pergilah segera. Setelah itu, kau mempunyai uang. Sebutkan saja, dan cepat kau bayar Kwe E Hon. Tak sabar, tahu bahwa Kwe E Lopek ini akan terheran-heran dan sukar mempercayai kekayaannya sekarang. Dia memang bukan Kwe E Hon yang dulu, dia sekarang adalah seorang hartawan dan mungkin jutawan. Kwe E Lopek segera menghitung dan menggerakkan jari-jarinya. Dan karena di Ming Chang ada sekitar 300 nelayan dan kalau masing-masing berhutang seribu tel maka didapatlah angka 300 ribu tel yang bukan main banyaknya maka kakek ini berkata agak tergagap. Kira-kira, eh, kira-kira 300 ribu tel, Kwe E Hon. Mungkinkah semuanya itu dapat kau bayar hektometer, 300 ribu? Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan mengambilnya dan Kwe E Hon yang cepat ke dalam dan keluar lagi. Akhirnya mengambil sekantum uang yang membuat Kwe E Lopek terbelalak, kagum, memberikannya pada kakek itu. Lopek, di sini ada 500 ribu. Kalau kurang boleh datang lagi. Sekarang pulanglah, biar diantarku sirku dan bayarkan ini untuk hutang kawan-kawan kita di sana. 500 ribu kakek itu menggigil. Begitu banyak? Ah, terima kasih, Kwe E Hon. Kau sungguh baik dan ku sampaikan ini pada mereka. Ya, dan cepat selesaikan itu, Lopek ku harap tak ada apa-apa lagi dan pulanglah. Kwe E Lopek tak habis takjub. Sekentung besar uang yang diterimanya itu membuat kakek ini seakan menang lotre, heran dan takjub akan kekayaan Kwe E Hon sekarang. Bukan main. Dulu Kwe E Hon adalah nelayan miskin seperti dirinya, kini mendadak begitu kaya dan dermawan. Dan membuktikan bahwa Kwe E Hon ternyata masih sama seperti dulu tiba-tiba kakek ini menjatuh diri berlutut dan menangis. Kwe E Hon, mewakili semua teman-teman di Ming Chiang biarlah si tua bangka ini mengaturkan. Beribu terima kasih padamu. Semoga kau berumur panjang dan bahagia. Sudahlah, pergilah, Lopek. Kusir di depan sudah siap dan biar aku menyelesaikan persoalanku. Baik, baik. Terima kasih, Kwe E Hon. Terima kasih dan Pua Lopek yang diantar dan diserahkan Chin Lopek, kusir kepercayaan Kwe E Hon lalu diantar dan malah dinaikan kereta sampai ke Ming Chiang. Kwe E Hon tak tahu lagi setelah itu, dia sibuk mencari istrinya. Anggapnya, urusan Ming Chiang akan beres dan Kwe E, Lopek tak mengganggu lagi. Tapi ketika tengah hari kakek itu datang lagi dan bersama kusirnya babak belur menyatakan dirampok maka Kwe E Hon kaget dan menyesal, seng istri masih belum ketemu. Aduh, celaka, Kwe E Hon, celaka. Kami dirampok di tengah jalan, uang itu amblas dan aku disakiti kakek itu terseduh-seduh, Kwe E Hon tertegun dan segera dia termang-mangu. Apa yang didengar ini di luar dugaan? Dia terlalu sembrono dengan membiarkan seorang bodoh macam Kwe E Topek pergi dengan begitu banyak uang. Dan ketika kakek itu menangis tak keruan dan Kwe E Hon terpaku maka Chin Lopek, kusirnya, juga menjatuhkan diri berlutut, tubuhnya matang biru. Uang W, kami dirampok. Uang yang dibawa sahabatmu lenyap dan kami tak berdaya. Kwe E Hon marah. Dalam keadaan biasa tentu dia akan menghadap Hang Chiang Kun untuk mengejar. Dan mencari penjahat itu, Pang Lima Hang yang dikenalnya baik. Tapi karena bingung istrinya belum ketemu dan entah kemana gerangan istrinya itu tiba-tiba Kwe E Hon menyuruh kusirnya pergi dan membawa Kwe E Lopek ini ke dalam. Sudahlah, sekarang begini saja. Maukah kau menolongku sebelum aku menolong teman-teman di Ming Chiang? Aku dapat memberimu uang lagi, Lopek, tapi harap kau bersabar dan cari dulu istriku. Bagaimana? Maksudmu aku kehilangan istriku, Lopek? Heran bahwa seharian ini ia tak ada di rumah. Mungkin HMM, mungkin di suatu tempat. Kau bantu. Aku dulu dan urusan di Ming Chiang nanti saja kita bicarakan lagi. Karena merasa Kwe E Hon sudah menolong dan kakek itu tahu diri akhirnya Kwe E Lopek mengangguk. Baiklah, aku tahu kesulitanmu. Kwe E Hon, apa yang harus ku lakukan sekarang? Coba pergilah ke dua tempat. Selidiki istriku di gedung Hek Tai Jin atau Ban Tai Jin. Aku curiga jangan-jangan ia ke sana dan Kwe E Hon yang lalu memberi tahu dan menunjuk gedung dua pembesar itu lalu mewanti-wanti agar Kwe E Lopek berhati-hati. Tentu saja membuat kakek itu mula-mula takut dan mengerutkan kening dia bakal diusir sebelum masuk. Tapi ketika Kwe E Hon memberi semacam tanda bahwa ia pelayan atau pembantu pemuda itu di mana orang-orangnya. Hek Tai Jin atau Ban Tai Jin pasti mengenal maka kakek ini pun mengangguk dan merasa bebas. Baiklah, biar ku coba, Kwe E Hon. Tapi kalau gagal jangan kau marah-marah kepadaku. Dan, kenapa kau menduga ke gedung dua menteri itu? Bukankah sebenarnya kau dapat datang sendiri dan mencari? Aku sudah dikenal, Lopek. Kalau mereka tahu tentu istriku bersembunyi atau Kbek Tai Jin serta Ban Lai Jin bersiap-siap. Baiklah, tapi, eh aku tak mengepal istemu. Mudah, Lopek. Ia cantik dan mengenakan empat gelalang emas di lengannya, umur kira-kira sembilan belas tahun. Begitu muda? Ya, masih muda, Lopek. Dan untuk memperjelas lagi lihatlah ini Kwe E Hon menyambar gambar istrinya di dinding, lukisan yang dulu dipesan dari seorang pelukis dan menunjukkannya pada Kwe E Lopek. Kakek ini kagum dan mengakui kecantikan Xiong Hai, menercak. Dan ketika semuanya dianggap selesai dan kakek ini siap berangkat mendadak dia masih bertanya lagi. Kwe E Hon, apakah nanti kalau aku menemukannya lalu menyuruhnya pulang? Tidak, jangan Kwe E Hon teringat. Kau cepat kembali dan diam-diam ke sini, Lopek. Aku yang akan ke sana dan menjemputnya. Baiklah, dan si kakek yang pergi dan memutar tubuhnya lalu keluar dan meninggalkan rumah pemuda itu, melaksanakan tugasnya dan tentu saja tak tahu apayar, diam-diam pernah terjadi di rumah tangga pemuda ini, setengah jam kemudian datang dan bergegas terbata-bata menemui Kwe E Hon, memberi tahu bahwa istri pemuda itu ada di sana, di tempat Hekta Jin. Rupanya semalam menteri itu baru saja mengadakan pesta, Kwe E Hon terkejut dan terbakar tiba-tiba cemburu dan rasa marahnya mengamuk. Untuk ketiga kali dia melihat istrinya bersama menteri itu lagi. Dan ketika Kwe E Hon bergegas dan cepat ke gedung menteri Hekta, maka di sana di kamar menteri itu tampak Siong Hai tertawa-tawa di pelukan menteri ini, nyaris telanjang dan kedua-duanya berbawa rak. He he, kemari, Siong Hai, kemarilah. Menteri Hek meraih istrinya, terhuyung dan sama-sama terbanting di pembaringan. Siong Hai terkekeh pula dan di tangannya terdapat segelasarak yang amat keras, menyambut dan tiba-tiba dicium menteri itu. Dan ketika Siong Hai tertawa dan bicara tak jelas karena tampak mabok maka Hekta Jin sudah menindih dan menggeluti istrinya itu. Keparat Kwe E Hon mergambur maju, mendobrak dan masuk ke dalam. Kau Jai Hanam keparat, Siong Hai. Kiranya benar dugaanku bahwa kau istri tak setia, Des dan Kwe E Hon yang menubruk serta menghantam istrinya tiba-tiba membuat Siong Hai menjerit dan terlempar roboh, lepas dari pelukan menteri Hek dan Seng menteri pun terkejut. Siong Hai terguling-guling dan pakaiannya terbuka, tampaklah wanita itu dalam keadaan aslinya, Siong Hai memang nyaris telanjang ketika berdekapan dengan Hekta Jin tadi. Dan ketika Kwe E Hon berteriak dan marah mengejar maju maka bertubi-tubi dan cepat pemuda ini sudah menghajar istrinya, ditendang dan ditampur dan segera kamar itu terisi oleh jerit dan teriakan Siong Hai. Waktu dia hilang maboknya setelah dihajar suami, kaget dan sadar karena kini dengan beringas dan penuh kebencian suaminya itu menendang pulang balik. Dan ketika Kwe E Hon kalap dan melihat Hekta Jin pula mendadak, pemuda ini terigat dan menerkam menteri itu, mencekik dan memukuli seperti harimau haus darah, atau setan kelaparan. Dan ketika menteri ini pun berteriak-teriak dan Kwe E Hon metu gelap, tiba-tiba pemuda itu memecahkan botol dan dengan pecahan botol ini pemuda itu menyerang. Hekta Jin, kau menteri jahanam keparat. Kau tak tahu malu. Ku bunuh kau, keras dan pecahan botol yang mengenai bahu dan lengan menteri itu akhirnya mendarat bertubi-tubi lagi dan lukalah menteri ini, maboknya hilang dan ketakutan hebat pun menyerang menteri itu. Semalam menteri ini berpesta dan tengah malam tadi Siong Hai diminta datang. Wanita ini adalah bekas pelayannya, Kwe E Kan tak tahu bahwa selama ini Siong Hai tetap digauli menteri itu, Hekta Jin sering. Minta dilayani dan Siong Hai tentu saja takut. Menteri itu adalah bekas majikannya sendiri dan untuk hubungan kotor memang sering menteri itu berduaan dengan Siong Hai. Wanita ini cantik, tubuhnya menggeirahkan dan servis di atas ranjang memang Siong Hai sudah mahir. Sebagai bekas pelayan sekaligus teman di waktu dingin Siong Hai masih sering membuat menteri kek tergila-gila, permainannya hebat dan itulah yang membuat menteri ini tak dapat melupakan Siong Hai, meskipun wanita lain juga banyak dan tak kurang. Dan ketika Kwe E Kan menghajar menteri itu dan pecahan botol berkali-kali melukai wajah dan tubuh menteri itu maka ketika Siong Hai menjerit dan berteriak-teriak masuklah pengawal yang kaget mendengar ribut-ribut ini. Hei, jangan kurang ajar dua pengawal cepat membentak maju, menubruk Kwe E Hon dan pemuda itu diringkus. Hekta Jin sudah bermandi darah di lantai, Kwe E Hon memerontak dan meronta, berteriak dan memaki dua pengawal itu, lepas dan mau menyerang Krek Tai Jin lagi. Tapi begitu masuk tiga pengawal lagi dan mereka ini meloncat dan menghalangi Kwe E Hon maka sebatang tombak memukul pemuda ini dan Kwe E Hon pun roboh. Bu, Kwe E Hon mengeluh dan terbanting di lantai. Dua pengawal lain kembali menggerakkan tombak mereka menghantam Kwe E Hon, mengenai punggung dan pemuda itu pun menjerit. Tiga pukulan keras. Mengenai kepala dan tubuh Kwe E Hon, pemuda itu tak dapat bangun dan akhirnya pingsan. Ribut-ribut ini mengundang banyak orang dan tempat Hekta Jin geger, menteri itu di Toi Ong dan segera dilarikan ke dalam, dirawat. Dan ketika Kwe E Hon menggelepar di sana dan Xiong Hai menangis dan menjerit tak keruan maka siang itu Kwe E Hon sadar dan tahu-tahu ia berada di sebuah tempat di mana pangeran Ye U Fu tampak di situ. Kau sadar pangeran ini menarik bangun Kwe E Hon, tersenyum aneh. Mari, bangunlah, Kwe E Hon, ceritakan apa yang terjadi dan kenapa kau menyerang Hekta Jin. Kwe E Hon mendulik, bangun terhuyung. Hekta Jin menghina hamba, pangeran. Dia mempermainkan istri bamba. Hektometer, urusan kecil, Ye U Fu tertawa kau ingat kedudukan dan jasa baik Hekta Jin, Kwe E Hon. Dia adalah penolong sekaligus pemberi hutang budi kepadamu. Urusan ini tak perlu diperpanjang, Xiong Hai memang bekas pelayan Hekta Jin. Tapi dia istri hamba, pangeran. Masakah? Tanda petik. SST, pangeran tiba-tiba bersikap ketus. Negara dan isinya ini adalah milik istana dan para pembantunya, Kwe E Hon. Apakah kau tak ingat kedudukanmu sebelum datang di sini? Bagaimanakah keadaanmu dulu? Lupakah kau bahwa dulu kau adalah nelayan miskin yang kini banyak diberi kesenangan oleh Hekta Jin? Ingat, kau orang biasa saja, Kwe E Hon. Kau bukan bangsawan atau orang berdarah biru. Kau dapat hidup senang di sini adalah atas jasa Hekta Jin. Kalau sekarang Hekta Jin ingin bersenang-senang dengan Sin Hai apakah kau tak rela? Hektometer, orang kecil tak menang melawan orang besar, Kwe E Hon. Hekta Jin adalah sahabatku dan kau harus memandang aku. Paduka maksudkan. Benar, kau tak perlu dendam padanya, Kwe E Hon. Urusan ini selesai dan kau tak perlu marah-marah kepada Hekta Jin. Tapi hamba. Tanda petik. Hektometer, kalau tak ingat cincin di jarimu tentu kau sudah dibunuh, Kwe E Hon. Aku menasihati agar kau melupakan ini dan tidak memperpanjang urusan. Atau, kau memikul akibatnya dan mungkin aku tak bisa menolong Ye U Fu memotong, memberi tatapan tajam dan Kwe E Hon tertegun. Di sekitar pangeran tiba-tiba muncul beberapa pengawal yang siap bergerak, sikap dan mati mereka penuh ancaman. Kwe E Hon mendadak tergetar dan takut. Baru kali itu dia merasa terkesiap dan bergelebar. Wibawa dan sikap pangeran Ye U Fu tak sanggup ditandingi pemuda ini. Kwe E Hon memang pemuda biasa, bahkan bekas nelayan. Dan ketika dia tertegun dan bengong memandang maka pangeran bertepuk dan memanggil beberapa dayang-dayang manis yang melenggang dengan gaya memikat. Sekarang obati kekecewaanmu dengan dayang-dayangku ini. Main-mainlah, bersenang-senanglah Ye U Fu memberi tanda, empat dayang datang mendekat dan langsung membelai Kwe E Hon. Pemuda ini terkejut dan kaget, mau menghindar tapi seng pangeran sudah memberi isyarat agar dia tak menolak. Dayang-dayang itu katanya sebagai pengganti siong biang entah kini di mana. Dan ketika pangeran tertawa dan menyuruh pengawal keluar dan ia pun juga pergi dari situ maka seorang dayang yang mencium pipi Kwe E Hon berkata, Merdu dan manis. Kwe E Kongcu, marilah. Sudah biasa kami menghadapi orang-orang macam Kongcu mari ke kamar dan kendorkan seluruh aurat-urat yang tegang. Bener, yang lain berkata, tertawa dan memainkan matanya. Kami akan membuatmu lupa segala, Kongcu. Mari dan ikutlah kami. Kwe E Hon dibawa. Tanpa berdaya dan menurut saja Kwe E Hon membiarkan lengannya digandeng, Empat dayang tiba-tiba memeluknya dan membawanya ke sebuah kamar besar. Mereka kini mulai cekikikan, Kwe E Hon tiba-tiba seperti kehilangan kesadaran dan mulailah cuman serta belayan mendarat di tubuhnya dan ketika mereka berada di dalam kamar dan pintu ditutup maka Kwe E Hon tak tahu lagi apa yang terjadi selain dia dibawa terbang ke surga yang tinggi, melayang-layang dan bayangan Siong Hai pun lenyap, pemuda itu terbuai dan hanyut dalam pelukan empat dayang ini. Baru kali itu Kwe E Hon dikerubut empat gadis sekaligus, tentu saja semua itu membuat pemuda ini lupa diri dan mabok. Dan karena perbuatan Siong Hai menyakitkan hatinya dan Kwe E Hon ingin membalas maka empat dayang itu pun diterimanya dan akhirnya bersenang-senanglah pemuda ini dengan pengalaman tiada cara, tiba-tiba menjadi lebih dewasa dan matang. Empat dayang itu berkata bahwa tak usah dia mengingat-ingat Siong Hai, cinta sejati tak ada di dunia ini dan tak perlu Kwe E Hon kecewa. Dan ketika belayan serta kecupan lembut membuat Kwe E Hon lupa diri maka Kwe E Hon mabok dan banyut dalam dunia barunya. Sehari itu bersenang-senang dan Kwe E Hon merasa jatuh cinta kepada AHWA, dayang pertama yang menciumnya itu, yang mahir dan tak kalah dengan Siong Hai. Dan ketika semuanya selesai dan Kwe E Hon pulang maka Seng Pangeran tiba-tiba muncul dan memberinya janji yang seumur hidup belum pernah terbayangkan, yakni bahwa dia akan menjadi menteri muda urusan perdagangan. Nah, kau sekarang dapat berpikir lebih jernih, Kwe E Hon. Pulang dan bawalah kenangan ini seumur hidupmu. Aku akan membujuk Ayah Anda Kaisar agar mengangkatmu sebagai menteri muda. Kau tak menolak, bukan? Kwe E Hon ternganga. Paduka mau memberiku kedudukan tinggi itu? Bukan aku, Kwe E Hon, melainkan Ayah Anda Kaisar. Kau dapat menjadi pembantuku dan sama seperti Hekta Jin. Ah, terima kasih dan Kwe E Hon yang langsung menjatuhkan diri berlutut dan berseri-seri akhirnya menerima janji itu dengan gembira. AHWA, yang keluar bersamanya tersenyum manis. Pangeran Ye Ufu tertawa dan menepuk pundaknya. Dan ketika pangeran bertanya apalagi yang kira-kira dia mau mendadak pemuda ini memandang AHWA, wanita yang baru saja melayaninya itu. Pangeran maaf, bolehkah hamba mengajak AHWA ke rumah? Haha, kau puas oleh pelayanannya? Benar, Kwe E Hon agak tersipu. Hamba merasa mendapat pengganti Siong Hai dalam dirinya, pangeran. Kalau paduka memperkenankan biarlah AHWA ikut hamba dan menjadi pendamping hamba. Haha, kalau begitu tiga yang lain juga ku serahkan padamu, Kwe E Hon. Bawa dan ajaklah mereka. Kwe E Hon terkejut. Paduka menyerahkan empat wanita ini kepada hamba. Ya, kenapakah? Aku dapat mencari penggantinya, Kwe E Hon. Aku hendak memberitahu padamu bahwa jangan bodoh kalau ditinggal Siong Hai atau siapapun juga kekasihmu. Dunia ini banyak wanita, tinggal kita mencari dan mendapatkan. Nah, bawalah AHWA. Dan bersenang-senanglah di tempatmu Yeufu memberi tanda, empat dayang yang melayani Kwe E Hon. Ternyata diberikan begitu saja, Kwe E Hon terbelalak tapi tentu saja girang bukan main. Tak tahu akal licik sedang berjalan di benak pangeran itu. Dan ketika hari itu AHWA dan tiga temannya mengikuti Kwe E Hon maka pemuda ini seakan mendapat durian runtuh dan hidup bagai di surga. Empat dayang itu seolah didadari bagi Kwe E Hon. Siong Hai seketika lenyap dari ingatannya, AHWA pandai dan tak kalah dengan Siong Hai. Dan ketika beberapa hari kemudian Kwe E Hon mendapat kabar bahwa Kaisur berkenan mengangkatnya sebagai Menteri Muda atas pujukan Yeufu, maka tak lama kemudian Kwe E Hon terangkat derajatnya dan benar-benar menjadi Menteri Muda, jauh lebih terhormat lagi sewaktu dia masih pedagang. Satu kedudukan tinggi yang belum pernah diimpikannya. Dan karena ini mengharuskan dia bergaul dengan kerahat-kerabat istana dan satu demi satu pengalaman dan kesadaran hidup Kwe E Hon meningkat. Maka Hek, Tai Jin, yang dulu rimusuhinya itu kini sudah dekat lagi, akur dan bersahabat. Kwe E Hon mengalami dunia baru yang lain daripada dulu. Pemuda ini telah menjadi pembesar, dipanggil Tai Jin dan segala hormat serta kemuliaan mengiringinya. Para hamba dan pembantunya bertambah, bahkan Kwe E Hon sekarang mempunyai pengawal. Bukan main. Dan ketika hari demi hari dilewatkan pemuda itu dan Siong Hai benar-benar dilupakan karena sudah diganti AHWA dan lain-lain maka suatu hari pemuda ini mendapatkan sebuah benda, cermin. Waktu itu Kwe E Hon duduk-duduk menikmati teh panas. Semalam dia dilayani AHWA dan teman-temannya. Pemuda ini mulai menjadi hamba birahi, Kwe E Hon mulai memelihara gundik juga. Kebiasaan dan contoh istana mulai diikuti. Siong Bi benar-benar terlupakan. Hidup seperti Kwe E Hon benar-benar hidup yang bergelimang kesenangan, harta dan wanita. Dan ketika pemuda itu sedang melepas lelah setelah semalam mengumbar nafsu mendadak terdengar bunyi nyaring dan kaca jendelanya pecah. Pranggok. Kwe E Hon terbelalak. Dia melihat sebuah cermin berbingkai emas jatuh di bawah kakinya, pemuda ini menjublak dan tertegun. Tapi ketika benda itu tak bergerak lagi dan Kwe Hon bangkit segera pemuda ini mengambil dan mendesis. Ahaha, cermin apa ini? Dari mana Kwe E Hon mengamat-amati, heran dan kaget namun juga girang. Cermin itu indah dan bersinar-sinar. Bingkainya yang terbuat dari emas cukup mahal, kalau dulu dia masih menjadi nelayan miskin tentu ini penarik perhatiannya yang utama. Tapi karena Kwe E Hon telah kaya dan emas begitu saja tak menarik hatinya maka dia membalik. Dan tertarik oleh huruf-huruf di bagian belakang, tiga bait syair yang membuatnya heran, membaca tapi tak mengerti. Dan segera Kwe E Hon bergidik oleh sepasang gambar yang berlawanan di cermin ini sebuah bergambar dewa, dui bersama burung hang sedang yang lain bergambar mirip iblis atau genderuo. Kwe E Hon bergidik, tengkuknya meremang. Dan ketika dia membalik dan melihat guratan-guratan lain yang tidak dimengerti macam pelajaran ilmu silat tiba-tiba berkesur tiga bayangan dan suara di luar. Heh, kesinikah benda itu jatuh benar? Di mana gerangan? Tak tahu, nenek seluman. Tapi ayo kita cari. Siapa mendapatkan dialah yang berhak? Kwe E Hon terkesiap. Di luar kamarnya itu berkelebat tiga bayangan yang mirip iblis, tak tampak siapa mereka dan Kwe E Hon cepat-cepat menyembunyikan benda penemuannya itu. Angin berkesur dan pintu kamarnya terbuka, sesosok bayangan tinggi besar muncul di susul bayangan lain yang tinggi kurus. Mereka berkelebat dan geraman menggetarkan terdengar di situ, hampir copot nyali Kwe E Hon mendengar geraman itu. Pemuda ini sudah menyelinap dan meringkuk di bawah tempat tidur, di kolong, benda penemuannya sudah dilempar ke dinding rahasia dan lenyap sebelum dua bayangan ini muncul. Dan ketika Kwe E Hon bersembunyi dan terbelalak melibat seorang kakek tinggi besar menggeram-geram mendadak yang tinggi kurus mendengus dan mengobrak abrik isi kamarnya. Benda itu kelihatannya di sini, keparat hektometer, di mana? Cari saja, toong. Jangan bertanya dan bawel seperti perempuan. Kakek tinggi besar itu memaki. Dia menggeram dan mengobrak abrik isi kamar Kwe E Hon pula, Kwe E Hon mau keluar tapi gentar. Sikap dan gerak-gerik dua orang itu terlalu menyeramkan bagi Kwe E Hon. Dan ketika Kwe E Hon menggigil dan pucat di bawah tempat tidur, tiba-tiba tempat tidurnya ditendang dan Kwe E Hon mencelat terlempar. Hei, kau jangan bersembunyi seperti tikus. Apkah melibat cermin di sini bentakan itu menggelegar, Kwe E Hon merasa terlempar dan menumbuk dinding. Pemuda ini berteriak. Tapi ketika dia terkejut dan kaget tempat tidurnya mencelat ditendang tahu tabu kakek tinggi besar yang menyeramkan itu menyambar dirinya. Nge Kwe E Hon serasa digencet. Kau melibat apa di kolong tempat tidur itu, Bocah? Mau acermin naga yang kami cari-cari?